Intro Shalom, selamat pagi teman-teman sekolah minggu Jumpa lagi dengan aku Kak David Hari ini kita mau sekolah minggu Persiapkan dirimu ya Budu yang manis Kita memuji Tuhan Kita menyembah Tuhan Mengangkat tangan Kalian juga boleh berlompat Hari ini pastikan kamu sudah mandi ya Supaya kita hidup bersih Jangan lupa cuci tangan ya Pakai masker jika keluar rumah Dan pergunakan waktu ini dengan baik Supaya kita bisa beribadah dengan hati yang bersuka cita Yuk saya ajak berdoa Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya Tuhan Yesus Aku bersyukur Hari ini Aku Mau Sekolah minggu Berkati Sekolah minggu Di rumah ini Dalam nama Yesus Haleluya Amin Saja kalian semua balik berdiri Kita memuji Tuhan Bersama teman-teman aku nanti ya Bang Tigor Juga si Bobo Selamat beribadah teman-teman Anak monyet Di atas pohon Anak cacing Di dalam panah Anak burung Di dalam sangkar Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya kejar Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Anak monyet Di atas pohon Di atas pohon Anak cacing Di dalam tanah Anak burung Di dalam sangkar Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya kaca Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Anak monyet Di atas pohon Di atas pohon Anak cacing Di dalam tanah Anak burung Di dalam sangkar Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya kaca Panjang tangan Itu pencuri Aku senang, Bu Iya Halo, Bu Ya, Bu Kamu tahu, Kak, binatang hutan yang bisa naik pohon dan bergelantungan? Wah, kayak monyet Iya Terus yang badannya gede itu apa, ya? Apa, ya? Kingkong Wah Saatnya kita memuji Tuhan Kingkong badannya besar Oke Kingkong badannya besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang pepe Lehernya panjang Kakinya pendek Aleluya Tuhan Maha kuasa Aleluya Tuhan Maha kuasa Aleluya Tuhan Tuhan Maha kuasa Tuhan Maha kuasa Aleluya Aleluya Tuhan 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 maaf kuasa Aleluya Aleluya Tuhan Tuhan maaf kuasa Tuhan maaf kuasa Tuhan maaf kuasa Aleluya Aleluya Tuhan maaf kuasa Aleluya Tuhan maaf kuasa 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 Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau kutumbu Mau nangat kutumbu Kalau mau kutumbu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau kutumbu Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau kutumbu Kalau mau kutumbu Kalau mau kutumbu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau kutumbu Kalau mau kutumbu Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Selamat Selamat Wah, kalian anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca Baca kitab Setiap hari Supaya kita bertumbu Dan jangan lupa Berdoa juga Betul Betul Haleluya Terima kasih Aku bersyukur Roh kudus Berdoa juga Dalam nama Yesus Aku siap mendengarkan Firman Tuhan Amin Amin Ya Teman-teman Kalian siap mendengarkan cerita Firman Tuhan Yuk kita saksikan video berikut ini Rauh kudus Rauh kudus memimpin Yesus kepada guru Selama 40 hari 40 malam Yesus tidak makan apa-apa Tentu saja Yesus sangat lapar Karena tahu bahwa Yesus lapar Iblis pun datang mencobai dia Iblis pun datang mencobai dia Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata Kalau engkau anak Tuhan Ubahlah batu-batu ini menjadi roti Yesus menjawab Iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab Yesus menjawab Iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup Katanya Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan Selanjutnya Iblis membawa Yesus naik kebubungan bait suci Kalau engkau anak Allah Loncatlah dari sini Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan Pasti menyelamatkanmu Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua Iblis Jangan mencobai Tuhan Allahmu Kata Yesus Ia mengutip ayat Alkitab lagi Akhirnya Iblis membawa Yesus naik ke gunung Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia Semua ini bisa menjadi milikmu Kata Iblis Asalkan engkau sujud dan menyembahku Enyahlah kau Iblis Seru Yesus Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan Ada tertulis Sembahlah Tuhan Allahmu Dan layani dia saja Saat Yesus berkata demikian Seketika itu juga Iblis meninggalkan dia Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus Yesus telah dicobai Tetapi ia tidak berdosa Satu kali pun tidak Nah adik-adik Kalian sudah lihat videonya kan Wah Tuhan Yesus memang hebat ya Kita patut bangga Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ya makanya rajin beribadah ya Supaya iman kita kuat Wah kalau iman kita kuat Kita bisa lawan Iblis Dalam nama Yesus ya Dengan firmannya yang penuh kuasa ya Kalau kalian Seperti lagu tadi loh Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tunggu Kalau kita baca kitab suci Kita doa tiap hari Wah kita bisa usir setan Dalam nama Yesus Pergi Wah kita bisa berdoa buat orang Atau teman kita yang sakit Dalam nama Yesus Sembuh Wah karena apa Karena kita berdoa Dan menyembah di dalam nama Yesus Tuhan segala Tuhan Raja segala raja Dokter segala dokter Wah Tuhan kita jawab ya Terpujilah nama Tuhan Tetap semangat Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Cerita Alkitab Sampai disini Yuk kita akhiri dengan berdoa ya Terima kasih Tuhan Yesus Atas berkat-berkatmu hari ini Kami bersuka cita Segala puji syukur Hanya bagi nama Yesus saja Haleluya Amin Sampai jumpa lagi teman-teman Elsa Dekit Tuhan Yesus memberkati Bye bye Sub indo by broth3rmax